Seperti yang diberitakan sebelumnya, BNPB Pusat telah merilis bertambahnya 1 kasus positif di Papua Barat. Meski berkata Pbintuni, namun secara resmi, data tersebut telah dialihkan ke Makassar, berdasarkan rewayat awal terjangkit pasien. Demikian disampaikan juru bicara saat gas COVID-19 Papua Barat, Dr. Arnoldo Stiniak. Dirinya menjelaskan, seorang pria yang dinyatakan positif terpapar virus corona asal Kabupaten Teluk Bintuni, sementara diawasin secara intensif di salah satu rumah sakit yang berada di Kota Makassar. Bahkan data yang dirilis BNPB Pusat minggu kemarin, yang menyatakan telah bertambah lagi 1 pasien positif COVID-19 di Papua Barat, telah dialihkan ke Kota Makassar, dikarenakan pasien berKTP Bintuni itu terjangkit di sana. Dr. Arnoldo pun menyebut, saat gas COVID-19 Papua Barat juga telah menetapkan bahwa pasien tidak diperbolehkan kembali ke Papua Barat, khususnya ke Kabupaten Teluk Bintuni, sampai dinyatakan sembuh total. Kata Dr. Arnoldo, seorang pasien baru dinyatakan sembuh dari COVID-19, jika hasil 2 kali uji spesimen atau swab adalah negatif. Di sana, jadi dimasukkan di sana, dan kemudian memang beliau diminta untuk tidak kembali sampai dianggap sembuh. Jadi saat ini sementara dalam pementauan, kemudian untuk memastikan sembuh atau tidak, nanti dengan keadaan yang baik akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan, 2 kali pemeriksaan yang menunjukkan hasil negatif, baru bisa dikatakan sembuh. Setelah sembuh dulu, baru yang kesantutan lebih perkenankan untuk kembali ke Bintuni. Sedangkan untuk salah satu pasien positif corona yang dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Sorong, kondisi kesehatannya mulai berangsur membaik. Seperti halnya pasien asal Teluk Bintuni yang terpapar di Makassar, pemeriksaan spesimen atau swab sebanyak 2 kali dengan hasil negatif, untuk memastikan sembuh juga berlaku bagi pasien positif di Kota Sorong. Pasien kita yang positif, yang di Kota Sorong, kami dapat informasi keadaannya semakin baik, dan kita belum bisa setakan dia sembuh, karena untuk sembuh harus dengan pemeriksaan konfirmasi. Harus diperiksa lagi, meskipun keadaan sudah membaik dan bisa dikembalikan ke rumah, tapi untuk menyatakan yang bersangkutan sembuh, harus dengan pemeriksaan swab kembali. Dilakukan pemeriksaan swab, pertama negatif, yang kedua lagi negatif, jadi 2 kali pemeriksaan negatif, itu baru dinyatakan sembuh. Tapi yang bersangkutan saat ini dalam keadaan yang semakin baik, dan dalam pemantauan dan petugas kesehatan. Masih di rumah sakit? Masih di rumah sakit. Dumi keselamatan seluruh masyarakat Papua Barat dari wabah virus corona, tahan dihantinya saat gas COVID-19 terus menghimbau, agar masyarakat menaati anjuran pemerintah, meningkatkan perilaku hidup sehat, penerapan sosial dan physical distancing, serta teratur mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas di luar rumah. Givenly France mengabarkan.